Terima kasih pemirsa yang menyaksikan segmen Market Pass di Power Breakfast. Pas calibur lebaran kita ingin tahu ya, seperti apa kira-kira pergerakan dari indeks harga saham gabungan dan saham-saham yang mulai banyak merilis kinerja kuartal 1 2023 ini. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan beberapa informasi market highlight berikut ini. Ada pendapatan turun laba bersih ASRA, Agro Lestari atau ALI, kuartal 1 2023 jatuh 53,52 persen menjadi hanya 225 miliar rupiah dari sebelumnya sekitar 400-an miliar pemirsa. Kemudian ada pengunjung Ancol atau dengan kode sahamnya PJAA, catatkan kenaikan jumlah pengunjung hingga update terakhir pemirsa ya 100 ribu orang pada libur lebaran kemarin. Kemudian ada investor global menunggu rilis laporan keuangan kuartal 1 dari Big Tech, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Meta akhir pekan ini yang bisa menjadi acuan seperti apa juga pergerakan ataupun kinerja saham-saham teknologi di negara lain, mungkin Indonesia juga ya. Dan dari emiten pemirsa ada informasi seputar auto yang akan kum dividen tunai, NIS Pekum dividen tunai, BEL atau BELLX dividen tunai, BNGA X dividen tunai, IFSH X dividen tunai, TRIS X dividen tunai, BNLI DPS dividen tunai, CMRY juga DPS dividen tunai, CSAP DPS dividen tunai, dan DRMA juga DPS dividen tunai. Review sedikit pemirsa ya pada 18 April lalu, penutupan dari indeks harga saham gabungan naik 34 poin atau 0,5% ke posisi Rp6.821. Seperti yang terlihat pada grafis pemirsa ya. Nah apakah kira-kira pada pukul 9 nanti IHSG akan melanjutkan kenaikan atau justru profit taking? Kita update dulu untuk kondisi dari Asia pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Nikkei terpantau melemah 0,25%, Straight Times turun 0,11%, Kospi mengalami penguatan 0,11% dan Hang Seng turun 0,49%. Itu dia yang tercapture pada beberapa menit yang lalu. Dan perbicaraan seputar market pada pagi hari ini akan kami hadirkan bersama dengan Head of Research Analis PT. Yuwanta Sekuritas Indonesia ada Pak Chandra Pasaribu. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Chandra. Indeks harga saham gabungan kita pada 18 April kemarin terpantau masih mencatatkan kinerja yang positif. Berada pada posisi 6.800an Pak ya. Naik 0,5%, 6,821. Tapi semalam kita perhatikan dari Wall Street cenderung mengalami pelemahan terendah dalam bulan April ini. Dan tadi kita lihat beberapa indeks acuan di Asia juga dibuka di teritori negatif. Peluang IHSG setelah libur lebaran akan seperti apa kira-kira Pak Chandra? Ada dua hal yang menarik. Pertama, kalau kita lihat dari sisi beberapa laporan keuangan bank dan beberapa company yang seperti Astra sebenarnya menunjukkan positif ya. Jadi pertumbuhan masih berlanjut, recovery di first quarter. Tapi kalau kita lihat relatif terhadap Dow Jones dan bursa global sebenarnya ada tekanan turun di situ. Jadi mungkin terhadap market kita mungkin sifatnya adalah netral ya. Jadi kita tidak dipunis dengan tidak ada keturunan yang lebih jauh ya. Jadi market mungkin akan cenderung sideways. Oke, jadi range indeks harga saham gabungan pada awal-awal perdagangan ataupun di pekan ini akan seperti apa Pak Chandra? Pasti akan range sempit lah saya pikir ya. Nggak akan bisa tembus ke 6.800 lebih tinggi dari itu sih. Oke, boleh diulangi Pak levelnya, range-nya di posisi berapa? Tidak akan lebih dari 6.800-an ya. Jadi mungkin susah market untuk bisa bergerak positif keluar dari trading range yang sempit sih sebenarnya. Tidak akan lebih dari 6.800-an artinya range-nya di situ-situ saja gitu ya. Betul. Apa yang menjadi katalis utama range-nya cenderung stagnan ataupun IHSG-nya sideways? Dari global sih sebenarnya. Jadi tekanan dari global saya pikir masih ada menunggu kenaikan daripada fat rate nanti 3 Mei. Terus juga ada result daripada global company seperti Microsoft, Google, dan lain-lain. Sehingga sekarang yang jadi pertanyaan sebenarnya terutama di Amerika ya. Apakah akan terjadi resesi atau tidak gitu ya. Jadi kayaknya soft landing-nya ini agak question mark nih. Sehingga memang untuk market kita yang relatif mungkin lebih kecil dibandingkan dengan Dow Jones. Meskipun kita secara growth momentum sebenarnya masih cukup baik ya. Jadi trade balance baik. First quarter result beberapa masih bagus ya. Kecuali mungkin yang ditambang ya. Tapi secara overall masih menunjukkan adanya momentum pertumbuhan dari recovery. Cuman kita akan di reward-nya bukan dengan bisa breakthrough menjadi lebih tinggi tapi mungkin akan tidak turun terlalu jauh. Jadi mungkin cenderung sideways. Akan cenderung sideways karena ketidakpastian dari global yang juga masih ditantikan terkait dengan kondisi ekonomi Amerika sendiri. Apakah cenderung akan resesi? Tapi apa yang akan mengkonfirmasi kecenderungan ekonomi Amerika ini sendiri? Saya pikir yang first quarter result akan jadi indikasi awal ya. Jadi kalau misalnya kooperasi-kooperasi besar ternyata bisa beating expectation berarti mungkin jadi signal bahwa mereka bisa tumbuh kembali. Tapi kalau misalnya ternyata banyak yang disappointing ya berarti ada lebih kecenderungan terjadi kemungkinan resesi menjadi lebih besar. Nah strategi kita sambil menanti kepastian tersebut rilis dari kinerja kuartal 1 di Amerika sendiri kan juga masih masih awalnya dan masih akan terus bergulir. Apa yang harus kita lakukan di momen itu? Saya pikir tetap akan konsentrasi di blue chips karena mereka cenderung punya daya tahan balance sheet yang jauh lebih bagus dan kita juga harus perhatikan mungkin saham-saham yang berorientasi justru ke produk lokal jadi yang domestic oriented ekonomi seperti misalnya telkos utilities mungkin konsumer juga banks for sure mungkin itu ada sektor-sektor yang kita bisa pilih terhadap relatif yang punya tekanan yang relatif tahan terhadap tekanan daripada global tersebut oke kita lebih rinci ke emitennya saham-saham apa yang layak dicermati dengan momen masih ketidakpastian ekonomi Amerika menanti sejumlah rilis kinerja kuartal 1 yang bisa menjadi gambaran begitu ya dan mungkin the Fed nanti ya pada pertemuan di April apakah cenderung akan menaikkan suku bunga lagi dan kemungkinan itu adalah kenaikan suku bunga terakhir atau masih akan berlanjut dari dalam negeri juga rilis kinerja kuartal 1 masih bergulir emiten apa yang layak kita cermati atau mungkin bisa dibay dengan posisi-posisi saat ini beberapa diantaranya mungkin seperti Astra ya kita lihat mereka sudah mengumumkan first quarter resultnya dan situ terbukti bahwa mereka masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik bank seperti Mandiri sama BRI juga tetap menunjukkan traction pertumbuhan yang baik terus yang domestik ekonomi seperti Excel di Telco jasa marga MAPI mungkin ini bisa dipengauri oleh positif sentimen daripada Ramadan dan Lebaran termasuk di konsumer di ICBP sama Mior strategi kita satu-satu ya Pak Candra strategi di Astra International seperti apa 3 bulan terakhir kan kenaikannya 20% dalam 1 bulan terakhir juga masih menguat hampir 10% sebaiknya langkah seperti apa yang dilakukan ketika ingin tertarik untuk mungkin baru mengakumulasi ASII mungkin di level sekarang agak jenderung masih cukup bagus ya saya pikir karena mereka tetap menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik kecuali di United Tractor yang mungkin agak sama Ali yang mungkin agak sedikit depressed karena komodisi prices tetapi kontributor terbesar yang seperti automotive industrinya kan masih tetap tumbuh cukup baik ya jadi saya pikir di level-level sekarang mungkin masih tetap bisa memberikan peluang yang keuntungan yang cukup baik oke bisa memberikan peluang keuntungan yang cukup baik dan ini juga seiring dengan kinerjanya di kuartal 1 2023 yang sudah rilis ya Pak Chandra ini naik 27% 8,72 triliun jadi ini juga yang menjadi katalis positif Anda merekomendasikan ASII betul oke kita tinggalkan ASII tadi juga Anda sempat menyebutkan banking seperti BBRI dan juga BMRI semenarik apa dua perbankan BUMN ini BBRI kan kita tahu bahwa mereka kan sangat domestik ya jadi memberikan kredit kepada konsumen kecil gitu relatif sangat domestik orient sehingga memang tekan dari global sebenarnya relatif tidak berpengaruh terhadap BBRI gitu mandiri juga mungkin memberikan pinjamannya ke korporasi tapi rata-rata kan korporasinya banyak yang BUMN banyak yang lokal bisnis jadi artinya mereka harusnya relatif resisten terhadap tekanan global oleh karena itu kita lihat dua bank ini dengan adanya bisnisnya sangat berantiasi pada domestik mungkin relatif akan cukup baik menghadapi tekanan daripada global tersebut oke kenaikannya tidak terlalu signifikan cenderung lebih moderat lah ya kalau berbicara mengenai perbankan ya Pak Chandra ya tapi dia cenderung apa resilient lah terhadap kondisi-kondisi atau noise-noise dari luar begitu Pak Chandra betul baik strateginya bagaimana apakah ini lebih cocok untuk yang belum punya masuk misalnya BBRI 4950 atau lebih baik tambah posisi saya pikir bisa masuk di level yang sekarang ya giving the fact bahwa momentum pergerakan atau momentum pertumbuhan daripada first quarter tetap sustainable kita lihat mungkin ke depannya juga tetap akan bisa bertahan meskipun ada sedikit tekanan mungkin akumulasi pelan-pelan sedikit karena kita gak tahu tekanan terutama di interest rate kalau misalnya FED naikin terus bank Indonesia naikin mungkin sektor perbankan akan sedikit terkoreksi sedikit tapi secara garis besar momentum pertumbuhannya sebenarnya cukup baik tapi mungkin akumulasinya bisa agak sedikit pelan-pelan ada target price untuk BMRI oke BBRI tadi ya target price BBRI mungkin jangka pendek bisa di atas 5 ribuan kali ya kalau untuk BMRI BMRI mungkin di sekitar 5.300an kali ya 5.300 ini untuk jangka pendek saja memang Pak Chandra atau bisa untuk akhir tahun mungkin sebenarnya kalau perbankan sih bisa diakumulasi untuk untuk jangka panjang oke untuk jangka panjang cuman memang kalau untuk jangka panjang mungkin perlu diakumulasinya mungkin relatif secara bertahap ya oke nanti kita lanjutkan ya untuk EXCL Josa Marga MAPI CBP kemudian juga tadi ada Mayora begitu ya data yang akan perlu mengenai rekomendasi Anda Pak Chandra kita jeda terlebih dahulu dan Pemirsa jangan beranjak dari Power Breakfast segmen Market Bus segera kembali Terima kasih Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Bus dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Chandra Pasaribu Head of Business Analis PT. Yuanta Sekuritas Indonesia kita lanjutkan ya untuk saham pilihan yang Anda rekomendasikan selain ASI BBRI BMRI ada EXCL Josa Marga MAPI ICB PMYOR EXCL apa yang menarik dari EXCL dibandingkan dengan emiten dari sektor yang sama dari sisi harga sudah jauh lebih koreksinya jauh lebih dalam saya pikir padahal posisi mereka sebenarnya tidak berupa banyak karena di telecommunication sektor kan cuma memang ada 3 atau 4 pemain besar dan EXCL adalah salah satu yang besar secara share price mungkin kelihatan lebih atraktif padahal mereka exposure terhadap kayak mungkin perayaan lebaran tetap sama sama positifnya dengan emiten yang lain jadi saya pikir dari sisi harga mungkin entry pointnya sedikit lebih menarik oke EXCL kalau saya cermati di pre-opening saat ini ya EXCL berada pada posisi 1.795 cenderung melemah sebenarnya Pak Candra ya baik itu kinerja tahunan bulanan maupun kinerja satu pekan terakhir juga masih melemah betul cuman itu baliknya tadi ya saya pikir secara fundamental sih harusnya tidak terjadi gangguan yang terlalu signifikan ya karena terus terang aja kan telecommunication sector cukup resilient dan pada saat lebaran kan akan tetap akan tetap dipakai dengan secara masif ya oleh masyarakat jadi saya pikir mungkin justru dengan ada pelemahan yang signifikan ini justru memberikan peluang untuk masuk sih oh ini adalah peluang untuk buy di tengah pelemahan ini dengan harusnya performa ataupun kinerja di lebaran 2023 kemarin ini menjadi pundi-pundi untuk EXCL begitu ya Pak Candra betul oke 1795 current price untuk bisa mengakumulasi EXCL mungkin di sekitar 1700-an ya giving the fact mungkin kalau market kita relatif melemah mungkin ada sedikit peluang di situ jadi pelaman sedikit lah mungkin terjadi oke waspada jika turun ke posisi berapa Pak sebentar kalau EXCL itu mungkin di bawah 1600 kali ya di bawah 1600 waspada kalau turun di posisi itu ya Pak ya iya oke itu dia untuk EXCL direkomendasikan buy oleh Pak Candra kemudian ada jasa marga jasa marga juga harusnya diuntungkan dengan ramainya tol pas lebaran kemarin ya Pak Candra betul jadi ini juga seperti lebaran play lah basically kemarin juga kemarin kita lihat kayaknya lebaran budik cukup lancar jadi kalau misalnya jalan tol lancar itu sebenarnya justru positif yang repot justru kalau misalnya jalan tolnya macet berarti gak ada duit masuk tapi kalau kemarin kita lihat relatif berita gak terlalu heboh dengan kemacetan saya harapkan mungkin kita bisa lihat volume lalu lintasnya justru jadi positif jadi ini mungkin bisa jadi satu driver katalis positif terhadap jasa marga oke pada pre-opening saat ini jasa marga di 3230 dan ya pergerakannya memang agak fluktuatif ya Pak ya satu bulan naik 2,54% tapi kalau berbicara mingguan masih tertekan 2,42% year to date menguat 8,39% strateginya bagaimana kalau jasa marga jasa marga sih harusnya sih bisa untuk lebih jangka panjang ya karena mereka relatif oke seperti dalam rangka lebaran ini kan hanya menjadi katalis positif atau tricky start gitu kan kedepannya kan kita lihat bahwa volume lalu lintas akan menjadi jauh lebih normal itu akan fuel in untuk relatif jangka panjang juga berarti jangka panjangnya jasa marga ini menarik untuk dibay dibay untuk jangka panjang oke apa yang akan menjadi pendorong jasa marga ini menarik untuk diholt jangka panjang mengingatkan biasanya traffic meningkat justru ya momen-momen mudik seperti lebaran kemarin secara garis besar kan dibandingkan tahun-tahun lalu kan sekarang restriksion sudah tidak ada ya jadi lebaran itu kan cuma hanya 2 minggu dari 52 minggu yang kita ada kan tapi sisa dari 50 minggu itu kan adalah semua kegiatan normal kan on top of everything jadi dengan sekarang di tahun 2023 ini sudah dibuka penuh ekonomi mudah-mudahan juga tidak ada lonjakan covid baru ya harusnya sih volume lalu lintasnya secara 52 minggu di tahun 2023 ini akan meningkat tetap cukup signifikan sih oke karena kondisi yang sudah new normal kembali aktivitas ataupun traffic akan penggunaan jalan tol juga akan meningkat dan ini akan mengiringi kinerja jasa marga pelan-pelan kembali meningkat kembali begitu ya Pak Candra ya 32-30 ada target berapa dari Yuanta Securitas untuk jasa marga mungkin untuk jangka pendeknya ada di 3.600 kali ya 3.600 untuk jasa marga buy current price mungkin bisa ditest di 31 kali ya oke buy buy on weakness di 31 karena saat ini di 32-30 ya baik kemudian saham pilihan berikutnya yang Anda rekomendasikan tadi ada saham MAPI ya dan juga ICBP kita ke MAPI terlebih dahulu Pak Candra MAPI sih sebenarnya karena dia cukup resilient di consumer sector ya jadi kalau consumer sector kadang-kadang ada beberapa yang menghadapi kesulitan dengan kenaikan harga raw materials yang tidak sepenuhnya bisa di pass on nah MAPI ini di bracket consumer yang relatif kalangan atas sih lebih resilient ya jadi sejauh ini balik lagi nih lebaran play kita pikir bahwa MAPI tetap bisa perform baik including tanpa ada kesulitan untuk pass on daripada margin sih untuk menertangatkan margin oke MAPI 1490 strateginya seperti apa? dibuka menguat 4% pada pagi hari ini ya itu saya pikir bisa bisa di akumulasi sih tetap MAPI karena kelihatannya sejauh ini salah satu consumer sector yang tidak mempunyai problem di margin sih oke satu lagi ya Pak ya bagaimana dengan ICBP ya Pak ya ICBP lebih kepada staple food jadi lebih main di segmen yang rata-rata tapi memang kita lihat sejauh ini performanya masih cukup bagus ya tractionnya jadi balik lagi ICBP mungkin salah satu consumer company yang relatif bisa mempertahankan margin karena dia mungkin market dominance-nya di di mie instan sama di consumer yang lainnya cukup bagus ya sehingga mereka dapat menaikkan harga jual dengan adanya tekanan daripada kenaikan raw materials makanya kita lihat ini harusnya cukup resilient dan sifatnya lebih banyak kepada domestic economy baik tapi kita tahu bahwa ICBP belakangan ada sentimen negatif ya dimana Taiwan temukan saat pemicu kanker di Indomie varian ini nanti akan kita bahas lebih jauh Pak Chandra tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa jangan beranjak dari tempat tanda segmen market bus masih akan segera kembali saat lagi terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami dalam segmen market bus power breakfast dan waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit dimana indeks harga saham gabungan dibuka pemirsa setelah libur lebaran menguat 0,39% ke 6.853 naik 29 poin Pak Chandra masih pagi-pagi tapi sudah tembus di 6850an berarti kan ada peluang harapannya sih bisa mendekati 69 mungkin bagi yang sudah punya portofolio saham sudah beli di waktu yang lalu pengennya sih ini bisa cuan begitu gimana 6855 apakah terlalu dini untuk berharap bisa ke 69% saya masih berpikir mungkin lebih ke hari yang siang mungkin akan cenduk melemah ini kebetulan opening aja ini agak lompat sedikit mungkin karena memang sudah tutup cukup lama ya tapi saya pikir mungkin nanti mungkin pada saat market Eropa bergabung di agak siangan mungkin mungkin akan akan ada tekanan terhadap market ini karena memang masih ya menit-menit awal ada lompatan mungkin bergairah setelah libur lebaran masih ada dana-dana THR begitu ya Pak ya jadi melakukan akumulasi kenaikannya sekarang 0,63% pemirsa untuk indeks harga saham gabungan 6,863 tapi menurut Pak Chandra ada peluang ini akan mulai mengalami tekanan nanti setelah agak siang menjelang sesi 1 begitu ya penutupan sesi 1 Pak Chandra gitu ya betul oke proyeksinya seperti itu pemirsa kemudian tadi kita lanjutkan sedikit terlebih dahulu rekomendasi sampilihan Anda masih tertahan tadi di ICBP ICBP Anda bilang menarik tapi kalau saya lihat dari kinerjanya begitu ya senderung tertahan untuk 2022 yang lalu penjualan meningkat tapi labanya turun untuk ICBP dan kayaknya nih makin apa ya makin negatif dengan adanya informasi Taiwan temukan saat pemicu kanker di Indomie varian tertentu begitu sejauh mana menurut Anda akan membuat ICBP tetap resilient begitu Pak Chandra menanggapi sentimen-sentimen yang ada saya pikir sih kalau ada komentar dari Pak Francis Suweliang artinya secara beliau menyatakan bahwa untuk di Indonesia mereka mengikuti semua aturan-aturan dari BPOM bahwa kemudian BPOMnya Taiwan punya pendapat yang berbeda ya mungkin-mungkin aja gitu kan silahkan-silahkan aja karena itu kan blend independent cuman saya mercematinya gini kalau misalnya di Taiwan itu sendiri dan satu varian khusus itu seberapa besar sih sebenarnya ekspor daripada ICBP ke Taiwan untuk varian khusus tersebut terlepas daripada kita anggap isu ini isu yang independen bahwa BPOM menyatakan Indomie oke di Indonesia ya udah kita pegang itu sehingga akhirnya kalau misalnya ada sentimen negatif yang diciptakan oleh market Taiwan yang mungkin relatif kecil padahal sebenarnya reproduknya mungkin gak kenapa-napa mungkin akan jadi windows untuk entry kita manfaatkan momentum yang negatif ini untuk justru masuk karena sejauh ini kan BPOM tidak menyatakan hal serupa gitu ya beja ceritanya kalau misalnya BPOM tiba-tiba mempunyai pandangan terus dia merubah rekomendasinya terhadap varian tersebut mungkin ceritanya berubah tapi dengan BPOM saat dan produk ini kan sudah lama di market Indonesia gitu ya jadi rasanya sih kecil lah kemungkinan BPOM tiba-tiba terus berubah berubah stance dari tadinya mereka oke menjadi tidak oke gitu loh berpatok pada itu lah sebenarnya dan sebelumnya juga peristiwa seperti ini udah beberapa kali ya dialami oleh Indomie di luar negeri kalau gak salah sebelumnya juga pernah di Jepang begitu ya oke ICPP yang menarik adalah pagi hari ini juga seru naik hampir 1% di 10.300 nah strategi dari Pak Candra seperti apa kalau ICPP ini Anda katakan cocok nih untuk kita beli sekarang mumpung harganya masih tergolong gak dibawa-bawa banget juga sih sebagai Pak Candra ya ada di kenaikan 7,33% dalam satu bulan terakhir sudah menguat pemirsa 7% lebih dan untuk retail kan 10.000 juga nilainya ini cukup tinggi ya betul ya sebenarnya kita lihat sebenarnya tractionnya ICBP juga cukup baik ya jadi artinya mereka dengan market dominance yang di domestic market yang tinggi harusnya dan kemungkinan mereka untuk pass on kenaikan harga raw materials ini justru lebih lebih kuat ya disamping itu belakangan ini kan justru seperti CPO terigu dan lain-lain harga raw materials itu justru cenderung menurun sehingga akhirnya itu bisa menguntungkan ICBP sehingga akhirnya saya pikir dengan kondisi yang sekarang ini mungkin sangat cukup relevan untuk akumulasi untuk ICBP oke itu dia rekomendasi saham-saham pilihan dari Pak Chandra Pemirsa dimana diantaranya ada saham ASII BBRI BMRI EXCL Josa Marga MAPI ICBP dan itu dia semoga bisa menjadi referensi untuk portfolio investasi Anda sedikit ya Pak Chandra saya ingin mengupdate untuk pembukaan perdagangan sesi satu ini saya sampaikan Pemirsa saham-saham seperti saham call begitu ya rata-rata masuk dalam deretan top gainers ada doid Pemirsa kemudian tadi saya lihat ada Adaro kemudian Astra International yang direkomendasikan oleh Pak Chandra juga masuk dalam top gainers pada pembukaan pagi hari ini call atau COAL Pemirsa ya juga masuk dalam top gainers sementara top losers-nya Pemirsa kalau Anda mencermati data RTI ada beberapa saham seperti LPPF APLN kemudian IATA INCOS justru melemah Pemirsa ya GOTU TINS dan AALI yang baru saja merilis kinerja kuartal 1 GIAA semoga bisa menjadi referensi untuk portfolio investasi Anda memang ini masih akan terus bergulir Pemirsa baru menit awal baru 10 menit pembukaan perdagangan sesi satu apapun masih bisa terjadi begitu ya Pak Chandra yang membuat pagi hari ini bisa saja melemah dan begitu pun sebaliknya Pak Chandra terima kasih sharing informasinya di segmen Market Bus semoga bisa menjadi referensi untuk Pemirsa di rumah sukses selalu untuk Pak Chandra sampai berjumpa kembali Pak terima kasih selamat pagi selamat pagi dan Pemirsa kami ingatkan kembali keputusan investasi tetap di tangan Anda ya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi